Informasi lainnya Saudara Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengungkap adanya dugaan praktik ijon atau adanya anggaran yang dikeluarkan sebelum aturan disahkan dalam proyek balap Formula E. Pemprov DKI Jakarta menyerahkan penyelidikan ke KPK. Wakil Gubernur DKI Jakarta menilai pemeriksaan Ketua DPRD oleh KPK adalah hal biasa. Wakil Gubernur DKI Jakarta menambahkan KPK perlu mendalami suatu perkara lewat pemeriksaan sejumlah orang termasuk pejabat. Pemeriksaan Ketua DPRD DKI Jakarta oleh KPK juga dinilai adalah hal yang biasa. Satu yang biasa saja ya, KPK itu selalu memanggil para pihak termasuk pimpinan-pimpinan institusi atau instansi terkait untuk dapat menjelaskan proses, mekanisme, SOP, aturan ketentuan, perencanaan sampai dengan pelaksanaannya. Pak Edi sudah menjelaskan, semuanya nanti kita serahkan pada pihak penyidik ya. Sebelumnya saudara dalam pemeriksaan di KPK, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi kembali mengungkap dugaan praktik ijon penganggaran Formula E. Prasetyo menyebut ada aturan yang dilanggar karena uang 180 miliar rupiah keluar saat pembahasannya masih berjalan di DPRD. Ia berharap KPK objektif dan transparan mengungkap kasus ini. Ada penambahan-penambahan, jadi di sini kan di dalam persetujuan rencana memang ya ada persetujuan rencana. Nah, tetapi mengenai penganggaran yang kan dibahas di badan anggaran. Nah, di dalam pembahasan badan anggaran, sebelum menjadi perda, meninjamlah uang di spora itu kepada Bank DKI 180 miliar. Itu ya penekanan di situ. Mereka diketahui oleh Dewan tidak? Tidak, kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Semua masalah anggaran mereka-mereka yang buat. Tidak tahu kita. Saudara Dugan, praktik ijon anggaran Formula E yang disebut Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, terjadi pada Agustus 2019 lalu. Praktik ijon yang dimaksud di sini adalah anggaran dikeluarkan sebelum aturan disiakan, yakni pada perubahan APBD 2019. Kami lihat, kami hampirkan informasinya, Prasetyo Edi ini mengungkapkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2019, ada surat kuasa dari Gubernur DKI Jakarta kepada Dinas Pemuda dan Olahraga atau di spora DKI Jakarta tentang permohonan pinjaman daerah Pemprov DKI Jakarta kepada Bank DKI. Lalu sehari setelahnya, tepatnya pada tanggal 22 Agustus 2019, di spora kemudian meminjam ke Bank DKI sebesar 10 juta pound sterling atau sekitar Rp180 miliar untuk membayar termin pertama ataupun komitmen fee Formula E. Menurut Prasetyo Edi, hal inilah saudara yang sama sekali tidak diketahui oleh DPRD DKI Jakarta dan inilah yang kemudian tengah diselidiki oleh KPK. Amin. Amin.